Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel misi dapur apa kabar misi dapur semua semoga misi dalam keadaan sehat kita lebih semangat untuk membuat menu kesukaan keluarga tercintaan sebenarnya sehat Oke kali ini misi dapur akan mencoba membuat spageti alam sehapur ya bahan-bahan yang harus kita siapkan itu ada air susu krim hijen spageti instan garam lada bubuk keju daging yang sudah dikiling seluruhnya ada juga bawang putih jahe ayu manis dan pomezena ada mentega pasle menyapakan oke kita akan lanjut memasak pertama kita didihkan dulu air yang sudah kita siapkan tadi lalu kita masukkan minyak makan saya pakai dua sendok makan hai 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 sambil menunggu air mendidih kita bisa mempersiapkan bahan saus untuk membuat spageti kita akan parut bawang putih dan jahe nya kalau misi maunya di blender juga bisa kalau saya lebih suka di parut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita cek airnya sudah mendidih selanjutnya kita akan memasukkan spageti ke dalam air yang belum mendidih kita tunggu kurang lebih 10 sampai 12 menit sambil menunggu spageti yang matang kita habiskan dulu kejunya kita pakai parutan kita juga pakai cendol kita cek juga bagi itu yang kita rebus tadi kalau kira-kira sudah matang kita angkat kita tirifkan untuk selanjutnya kita akan menunggu bahan untuk membuat saus spagetinya kita masukkan minyak makan lalu mentega setelah itu kita masukkan bawang putih dan jahe yang sudah kita pastikan tunggu sampai tercium bau warung setelah itu kita masukkan daging yang sudah kita kering dan beri sedikit susu 10 tim kita aduk-aduk sebentar lalu beri sedikit garam dan lada bumbu kita tunggu sampai dagingnya benar-benar matang setelah matang baru kita masukkan spagetinya cukup sampai merata setelah merata kita masukkan susu bulinya kita masukkan tidak usah sampai kita masukkan keju yang sudah kita harus beri sedikit aduk-aduk lagi setelah itu kita masukkan tepung mezena yang sudah kita larutkan dengan cukup krim setelah itu kita masukkan tepung mezena yang sudah kita larutkan dengan cukup krim hmmm yang lanis ikan-kankan setelah selesai kita matikan kompor kemudian taburi dengan wijen kita aduk kembali kemudian rata kalau kurang banyak kita tambah lagi wijennya dan kita masukkan juga terima kasih 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 sekian video kali ini semoga kami semua suka dan jangan lupa like share dan subscribe berikut dan saran seperti biasa atau mau request jangan tinggalkan di kolom komentar di bawah semoga sehat dan bergaya misalnya